Selamat malam semuanya, salam hebat luar biasa, baik, pada malam hari ini senang salih, apakah Anda mendengarkan suara saya ya? Coba saya mau cek dulu, apakah Anda mendengarkan suara saya? Cek dulu, ya, saya masih malam, apakah Anda mendengarkan suara saya? Tolong say yes, suaranya kedengaran, saya mau cek dulu, baik, oke, baik, malam hari ini saya senang sekali ya, bisa bergabung di dalam acara webinar, happy banget karena kita semua pada malam hari ini merasa sangat berbahagia, dan tentunya tadi kita mendengarkan peluang yang sangat menarik dari pembicara kita, dan terakhir tadi ditutup dengan salah seorang murid terbaik saya, Ibu Linda Maya Maramis. Nah, beliau awalnya bersama Pak Daniel Serang, suaminya, membangun bisnis ini kurang lebih sekitar, lebih dari, kalau Pak Danielnya yang saya ingat 18 tahun yang lalu, ya, dan akhirnya setelah bertemu sama Ibu Maya, kurang lebih sekitar 10-12 tahun yang lalu, mereka menikah dan berkeluarga, dan akhirnya sekarang mereka berdua menjadi salah satu top sales tertinggi di Indonesia tahun lalu peringkat ketiga. Nah, di sini kita bisa belajar banyak hal, dari apa yang tadi beliau sampaikan, dari jam terbang dan pengalaman beliau, banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Tadi saya sempat melihat ada satu pertanyaan tentang pertanyaan, saya agak tergelitik ya, pertanyaan tentang produk Kiki itu mahal. Saya mau tambahkan malam hari ini, apa yang dimaksud dengan produk Kiki itu mahal. Yang bertanya ini, saya mau berikan sebuah perbandingan seperti ini. Ibu yang bertanya tadi, saya mau jawab di ini. Ibu, saya tanya, Ibu kalau menjual, Ibu pernah tahu enggak yang namanya mobil merek Avanza? Tahu ya, Ibu? Ibu kalau bandingkan mobil merek Avanza, Ibu bandingkan dengan mobil Pajero Sport atau Toyota Fortuner, harganya bisa beda dua kali lipat. Kalau Ibu-Ibu mungkin bahasa paling gampangnya itu gini aja deh, belanja baju lah atau belanja tas. Kalau Ibu-Ibu, kalau tas merek SM, SM itu apa sih, Sofie, Sofie titik-titik itu, itu mungkin harganya 200 ribu. Tapi kalau Ibu belanja Louis Vuitton, itu harganya bisa sampai 15-20 juta. Paling murah, Bu, bisa sampai 30 juta. Nah, kalau Ibu ngomong, wah Louis Vuitton mahal. Kalau Ibu bilang mahal, buktinya laris, Bu. Jadi, kata yang tepat itu bukan mahal, Bu. Tapi kata yang tepat adalah harganya tinggi. Kalau Ibu cari hotel, ada yang satu malam harganya hotel 100 ribu, Bu. Itu Oyo, Bu. Ada juga yang hotel satu malam harganya 100 juta, juga ada, Bu. Anda ngomong, wah 100 juta itu mahal. Bukan mahal, Bu. Tinggi. Jadi, kalau ngomong produk KK, kita mulai dari harga 100 ribu pun ada, Bu. Bukan tol beras merah. Kalau Anda cari hand body lotion, ada, Bu. Itu bukan harganya murah, Bu. Itu harganya rendah. Jadi, bahasa Indonesia Anda tolong diperjelas. Karena harga rendah sama murah itu dua hal yang berbeda, Bu. Harga mahal dan tinggi itu juga dua hal yang berbeda. Apakah KK menjual produk yang harga rendah? Ada. Sabun kita harganya rendah. Semuanya di bahas 100 ribu. Hand body lotion kita di bahas 100 ribu. Kemudian pembalut kita juga di bahas 100 ribu. Apakah KK menjual harga tinggi? Ada juga, Bu. Tapi paling tinggi produk KK itu menurut saya harganya cuma, ya Silviang mungkin, dua juta lebih. Ada enggak produk KK yang harganya lebih tinggi dari itu? Setahu saya enggak ada, Bu. Jadi, KK ini, kalau Ibu bilang produk KK itu mahal, berarti sepertinya Anda harus perjelas lagi tentang konotasi bahasa Indonesia Anda. Karena hari ini, kalau kita mau perjelas lagi tentang ilmu ekonomi, ini lebih jelas lagi. Kenapa satu Coca-Cola yang sama dijual di warung, kemudian dijual di restoran, sama di hotel bintang lima? Harganya bisa beda. Padahal itu Coca-Cola yang sama, tanggal produksi yang sama, di jam yang sama. Nah, ini masalahnya. Karena Coca-Cola itu, Bu, harganya di warung harganya 5 ribu. Di restoran harganya 15 ribu, di hotel bintang lima harganya 50 ribu. Padahal Coca-Cola yang sama. Makanya enggak jarang orang yang di hotel diminum dulu Coca-Cola-nya, akhirnya nanti di kulkas diganti lagi, beli di Indomaret di depan. Ayo, siapa yang sering melakukan? Ayo, ketahuan ini ya. Karena itu Anda beli, tidak mau ber 50 ribu, Anda mungkin cuma beli dengan harga 5 ribu di warung depan. Anda kembalikan. Nah, rupanya hotel-hotel juga sudah pinter, seperti itu. Dia tidak mau digibulin. Akhirnya sekarang banyak hotel, sudah enggak isi lagi room service-nya. Nah, sekarang saya perjelas lagi. Berarti permasalahannya di mana? Permasalahannya adalah tempatnya itu berbeda, lingkungannya berbeda. Tentu ya sangat tidak cocok, Bu. Kalau Ibu jual nates ke Abang Beca, enggak cocok, Bu. Ibu jual kalung KK Life Force ke orang yang berpenghasilan setengah UMR, ya enggak cocok, Bu. Ya enggak bisa beli. Tentu enggak bisa beli. Jadi, Ibu keliru memasarkan tempatnya. Nah, supaya Anda bisa memasarkan tempatnya gimana? Success Before 30 itu punya 3 juta subscriber. Itu YouTube doang. Belum termasuk Instagram, belum termasuk TikTok. Di situ itu berkumpulan orang-orang yang dari income di bawah UMR, belum punya income, sampai di atas UMR, sampai ada yang 10 kali 4 UMR, sampai ada yang income-nya 100 kali UMR itu ada. Tinggal Anda bisa menemukan orang itu. Jadi, kalau Anda memasarkan di tempat yang salah, ya warung, ya harganya warung. Nah, jadi produk KK, Anda harus tahu tempatnya. Anda harus tahu jenis prospeknya. Jadi, Anda punya target market itu keliru. Nah, bagaimana Pak, supaya bisa menembusi orang-orang yang punya daya beli, Pak? Ya, kalau Anda jual kepada teman-teman Anda, lingkungan Anda mungkin, ya teman-teman Anda sama-sama mungkin enggak punya penghasilan. Dia pertarik. Lihat kalung ini siapa yang enggak tertarik? Tertarik mau beli, tapi uangnya enggak ada. Berarti itu salah memasarkan tempat. Sama seperti orang hari ini, cuma punya kemampuan tidur di Oyo, tapi dia ingin tidur di Hotel Bintang 5. Enggak punya kemampuan. Nah, jadi pada malam hari ini, saya mau tegaskan garis bawahi, enggak ada yang salah dengan produk KK. Produk KK sudah bagus. Dan saya mau garis bawahi, justru produk KK itu, kelebihannya adalah, dia produk harga bintang 5, tapi bukan harga kaki 5 ya, bintang 5, tetapi harganya itu seperti kayak bintang 3. Kita ambil satu contoh kayak Swarovski ini. Kalung KK Live Force yang saya sering saya pakai. Kalau Anda beli Swarovski, Anda sekarang kunjungi aja website-nya Swarovski, itu harganya bisa 150 dolar, 200 dolar. 100-200 dolar itu, kalau dirupiakan 3 juta. Sedangkan KK Live Force, Anda cuma tinggal bayar setengahnya aja, 1 juta 750, Anda sudah bisa dapat KK Live Force. Padahal dengan kualitas yang sama dengan Swarovski. Lupa, harganya bisa beda jauh. Ya, karena satu brandnya Swarovski, satu brandnya KK Live Force. Tapi kualitasnya sama, dari pabrik yang sama. Nah, pertanyaan saya sekarang satu, berarti Anda kurang punya wawasan. Jadi kalau Anda ngomong hari ini produknya mahal, seperti Anda harus belajar lagi. Justru malah menurut saya, ini kalau bicara rendah dan tinggi, tadi sudah terjadi. Ini kalau ngomong harga murah dan mahal, ya justru produk KK jauh lebih murah. Dibandingkan dengan market sejenis. Ya, Anda jangan bandingkan dengan kalung di pasar pagi, yang harganya cuma 20 ribu, 30 ribu. Ya, beda, bos. Harganya ya lain lah. 20 ribu Anda sambingkan dengan kristalnya, setara Swarovski. Ya, beda jauh. Tolong pelajari dulu informasinya. Cek dulu kualitasnya. Kalau Anda ngomong, aduh saya ingin beli kalung KK Live Force, tapi saya tidak punya penghasilan, saya tidak punya duit. Nah, itu bukan masalah KK Live Force-nya, masalah Anda. Sama seperti hari ini, Anda itu pengen tidur di hotel bintang 5, tapi kemampuannya di Oyo. Masa masalah di Oyo-nya? Masa masalah di bintang 5-nya? Ya, kan masalahnya di Anda, bukan masalahnya di bintang 5-nya. Jadi, kalau bertanya tentang masalah harga mahal itu, tolong digarisbawahi dulu. Keliru Anda punya pendapat itu. Jadi, pada malam hari ini, ya, saya rasa tadi Ibu Maya sudah menjelaskannya dengan sangat bagus. Saya pertegas lagi, justru produk KK dengan harga sejenis, kualitas sejenis, muntut sejauh lebih murah. Itu yang saya mau garisbawahi. Itu yang pada malam hari ini, ya, mungkin saya bisa sharing sedikit saja. Karena besok pagi, saya juga lagi dipanggil sama ketua partai lagi. Disuruh menemui, ya. Mungkin siapa tahu kita bisa berbagi KK Levels lagi sama Bu. Oh iya, satu lagi ya. Sekarang Rp20.000 nggak mungkin dipakai sama Bang Dede Yusuf, Atali Lintar, dan sebagainya. Jadi, Anda harus kasih tahu. Karena mereka nggak mau produk murah. Nggak mau produk murahan. Apalagi murahan. Ya, jadi garisbawahi. Produk yang dipakai sama artis-artis begitu banyak, hanya dengan harga 1,7 itu sesuatu yang sangat-sangat terjangkau, dan sangat yang luar biasa. Nah, intinya bukan cari produk murah, gitu loh. Tapi intinya Anda harus pikir cara supaya bagaimana memiliki produk ini. Makanya join KK. Dari join KK Anda jual dua paket saja malam hari ini, Anda sudah bisa langsung dapat keuntungan 1 juta. Jual dua paket, empat paket, sudah bisa dapatkan long KK level 100. Oke, saya tunggu Anda bergabung. Sukses untuk Anda. Salam hebat, luar biasa. Ya, baik. Sharing motivasi dari Pak Chandra Putra Negara tadi menjadi akhir dari jumpa kita, dari webinar kita pada malam hari ini. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di webinar yang akan datang. Salam hebat, luar biasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum.